Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian pada hari ini selasa 2 Mei 2023 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan mari kita memuji dia kita bernyanyi Kasih yang sempurna telah ku terima darimu Bukan karena kebaikanku Hanya oleh kasih karunyamu Kau pulihkan aku layakanku Untuk dapat memanggilmu Bapak kau beri yang kupinta Saat ku mencari ku mendapatkan Kau ketuk pintu dan kau bukakan Sebab kau Bapakku Bapak yang kekal Takkan kau biarkan Aku melangkah Alam kau hanya sendirian Kau selalu ada Kau selalu ada Kita berdoa Kita berdoa Kami berterima kasih kepada mu Tuhan untuk firman mu yang masih boleh kami dengarkan pada saat ini Biarlah kiranya firman mu ini Meneguhkan hati kami dan menolongkan untuk selalu hidup Seturut dengan kehendakmu Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Amin Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini Yaitu yang tertulis dalam Injil Matius Pasal 5 Ayat yang ke-46 Begini firman Tuhan Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu Apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dalam bahasa Batak Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Sebenarnya berbicara soal mengasihi Itu bukan hanya milik orang-orang percaya Orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus Mengasihi itu adalah salah satu ya Sifat alami yang ada pada diri setiap orang Setiap kita memiliki kecenderungan hati untuk mengasihi Namun yang jadi persoalan adalah Seringkali kita mengasihi dan berbuat baik Sebagai wujud dari rasa kasih kita itu Itu lahir dari perasaan kita sebagai seorang manusia Karena alasan-alasan yang ada di dalam diri kita Atau tujuan atau kepentingan yang ada pada kita Ada banyak orang mengasihi Mungkin karena alasan dia memiliki hubungan kekeluargaan Mungkin juga karena alasan ingin membalas kebaikan Orang yang pernah memberinya kebaikan Mungkin juga alasan untuk mengasihi adalah Ya karena ada hubungan teman satu grup Satu kelompok Atau juga mungkin kita mengasihi Karena kita memiliki rasa suka atau kagum terhadap seseorang Saudara-saudara sekalian Siapapun tidak akan sulit Untuk bisa mengasihi orang lain Ketika dia memiliki alasan-alasan Seperti yang saya sebutkan tadi itu Itu sebabnya mengasihi Seperti yang saya bilang tadi Sepat alami pada setiap orang Jadi bukan hal yang luar biasa Ketika kita bisa mengasihi orang lain Orang lain yang kita anggap itu cukup baik Cukup layak Lantas itu Kita kasihi Saudara-saudara sekalian Sebagai orang percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Kita diminta untuk Belajar mengasihi Berbeda dengan cara Yang dilakukan oleh Anak-anak dunia ini Perbedaannya adalah Alasan mengapa kita Mengasihi dan Tujuan kenapa kita harus Mengasihi Kalau dunia ini mengajarkan Kita patut untuk mengasihi Karena alasan-alasan yang saya Sebutkan tadi Tetapi Yesus Kristus Mengajarkan kita Sungguh berbeda Kita mengasihi Bukan karena alasan-alasan itu tadi Tetapi kasih yang diajarkan Oleh Yesus Kristus adalah Kasih yang sungguh-sungguh Berkorban Kasih yang sungguh-sungguh Menunjukkan Sebuah cinta Yang ingin menyelamatkan Bukan karena kita layak Kristus mengasihi kita Bukan karena kita cukup pantas Untuk dikasihi Kristus mengasihi kita Sebagai orang-orang Sebagai orang-orang yang sebenarnya Adalah seteru Allah Yang pantas untuk Dihukum Oleh karena itu Saudara-saudara yang dikasihi Oleh Tuhan Yesus Kristus Mari Pirman Tuhan hari ini Mengajak kita Untuk belajar Mengasihi Sama seperti Kristus Mengasihi kita Kalau kita tahu Hanya Mengasihi orang yang kita Suka Yang kita anggap Baik Yang kita anggap Pantas untuk Kita Kasihi Apakah beda Kita dengan Orang-orang Yang ada di dunia ini Bahkan para Penjahat sekalipun Dia tahu Mengasihi temannya Sesama penjahat Bahkan Orang-orang Yang paling berdosa Sekalipun Dia tahu Mengasihi Orang-orang yang mungkin Terkait dengan dirinya Tetapi Kristus Mengajarkan kita Mari Kita mengasihi Dengan Cara yang Berbeda Kita mengasihi Bukan karena Perasaan kita Kita mengasihi Bukan karena Kepentingan kita Kita mengasihi Bukan karena Tujuan-tujuan Pribadi kita Tetapi Setiap kita Mengasihi Karena Kristus Telah Mengasihi Kita Lebih Dulu Kita mengasihi Untuk Membalaskan Kasih Kristus Yang telah Lebih dahulu Kita terima Itu sebabnya Kasih kita Tidak hanya Untuk orang-orang Tertentu Yang kita Anggap layak Menerima kasih Kita Sebagai orang Yang telah Menerima kasih Kristus Maka kita Mengasihi Siapapun Termasuk Juga orang-orang Yang menganggap Kita Musuhnya Mereka-mereka Yang telah Menyakiti Kita Mereka-mereka Yang telah Menghina Merendahkan kita Yang tidak pernah Melakukan hal-hal baik Sekalipun Terhadap kita Untuk mereka Pun Kita harus Mengasihinya Sehingga dengan demikian Kita akan Berbeda dengan Dunia ini Di dalam Mengasihi Kita Mengasihi Sama seperti Kristus Yang telah Mengasihi Mengampuni Dosa kita Telah Memberikan Keselamatan Bagi kita Karena itu Mari saudara-saudara sekalian Sebagai seorang yang Telah menerima Keselamatan Pengampunan Dosa Belajarlah Untuk mengasihi Sesama kita Termasuk Mengasihi Orang-orang Yang Menganggap kita Sebagai musuhnya Yang telah Menyakiti kita Supaya Sama seperti Kristus Kita melakukan Kasih Yang sempurna Amin Kita berdoa Kami berterima kasih Kepadamu Tuhan Untuk Firman-Mu Yang mengingatkan kami Pada hari ini Supaya kami belajar Mengasihi Sama seperti Engkau Yang telah Mengasihi kami Yang berkorban Menyelamatkan Kami dari Semua Hukuman Dosa kami Terima kasih Tuhan Biarlah Engkau Memampukan kami Melakukan semua itu Dengan Pertolongan Rohmu yang Kudus Sehingga kami Sungguh berbeda Dengan dunia ini Hidup kami Boleh mencerminkan Kasihmu Yang telah kami Terima Dan hidup kami ini Benar-benar Boleh menjadi Sebuah khutbah Yang hidup Bagi orang-orang Di sekeliling kami Bahwa Kristus Ada diam Di dalam Kehidupan kami Terpuji Engkau Bapak di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Mari saudara-saudara Terus belajar hidup Seperti Kristus Hidup di dalam kasih Senantiasa Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Terima kasih Tanya Tanya Terima kasih telah menonton!